Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Asyip Aksi Di sini saya akan Menjelaskan tentang pendapatkan Pendapatan dari Aksi Infinity Origin Lebih tepatnya Cara mendapatkan penghasilan Dari Aksi Infinity Origin Jadi yang pertama Itu pendapatan Dari SLP Kalau ini Saat ini kan banyak yang tanya Bang, berapa Pendapatan satu hari dapat berapa Bang, pendapatan dari satu minggu dapat berapa Bang, pendapatan satu bulan Dapat berapa Nah, ini saat ini kita bermain di Aksi Infinity Origin Itu sangat berbeda Dari Aksi Infinity Klasik zaman dulu Di mana dulu kita bermain Dengan Aksi Floor, kita bermain Dari Adventure, kita dapat SLP Tinggal kita mengkalikan Berapa SLP-nya Dan SLP saat dulu itu mahal Jadi ya Dapat seribu sudah kerasa ya Kalau saat ini SLP hanya 40 rupiah Ya, sangat-sangat sedikit Kalau pendapatan dari SLP Jadi yang pertama kali ini saya akan jelaskan Pendapatannya dari bermain rank Dapatnya SLP Jadi kalau kalian bermain rank Itu dari rank-nya EGG 4 Jadi untuk pertama kali kalian tidak akan mendapatkan SLP Jadi cuma dapat Monshot Monshot ini gunanya untuk Nge-gajah Rune Enchant Atau mencari item Untuk bermain Aksi Infinity Origin Jadi kalau kalian mendapatkan SLP di Aksi Infinity Origin Jadi kalian rank-nya minimal Nanti pendapatannya 2 Kalau kalian mau dapatnya banyak Ya, sepuluh saja rank kalian Sampai setinggi-tingginya Ya Kalau kalian sampai dengan Pendapatan SLP yang paling banyak Itu di CLN Ya Kalau bintang 2.400 Kalian dapatnya 28 Satu kali kemenangan Kalau 2.000 sampai 2.199 Awal-awal masuk cahaya Ya kalian dapatnya 24 Kemudian Bang, ini ada Ronin 1, Ronin 2, Ronin 3 Nah, ini saya jelaskan Untuk Ronin 1 itu Kalian kalau pakai Aksi NFT Yang kalian beli dari marketplace Aksinya bermain Cuma pakai satu Duanya aksi Kalian pakai Dengan aksi Gratisan yang dari dev Gitu Jadi 2 aksi Gratisan Satu aksi NFT Kalian dapatnya 12 Kalau kalian pakai Aksi NFT Aksi NFT-nya 2 Kalian dapatnya 20 Lalu kalian Pakainya semua Aksi NFT Yang beli dari market Dapatnya 28 Ya Jadi ini Dia Rank Berbeda-beda Jadi kalau Biasanya Cahaya Leng 1.800 Sampai 1.999 Dapatnya 22 Dengan aksi NFT Ini dari Pendapatan Pertama SRP Kemudian ada Yang kedua Saya akan Saya jelaskan Pendapatan Dari Jual beli item Rune and Jump Jadi yang kalian Gajah Di game Itu bisa kalian Bisa kalian jual Untuk Harganya Berbeda-beda Sesuai Rune and Jump Yang bisa Yang Lagi OP Contoh Ini Jadi tiap Era itu Ada era Ada epic Ada mystic Saat ini kan Di era epic Jadi era epic itu Warganya Bermacam-macam Teman-teman Ini Sense M Demand Harganya 1,7 Dollar Yang paling Maluk Untuk saat ini Kayaknya Mas Harganya 8,8 Dollar Jadi Kalau kalian Hoki Satu hari Dapatnya Mas 10 Kalian Cuman Luper Dapatnya 80 Dollar Lebih Itu Enaknya Kalau Enggak Enaknya Kalian Zong Kalian Enggak Dapat Item Yang Bagus Kalian Ruki Ngecraft Maka SLP Itu Tadi Kalian Bakal Ruki SLP Jadi Ada Plus Minus Dan Teman-teman Kalian Mau Jual Item Item Murun Encam Itu Ada Biaya Minting Ya Minting Jadi Gak Gratis Setiap Kalian Minting Terus Kemudian Kalian Jual Jadi Kayak Gini Ada Era Rare Era Epi Ada Era Mystic Ada Era Mystic Itu Ini Yang Paling Mahal Dulu Waktu Season 1 Saya Mendapatkan Stample Stample Itu Yang Ini Sampai Dapat 10.000 Dollar Atau 8.000 Dollar Ini Dulu Waktu Season 1 Itu Era Mystic Cuma Saat Ini Di Ubah Jadi Era Epic Jadi Sekarang Tidak Terlalu Maha Seperti Dulu Satunya Itu 8.000 Dollar 1 8.000 Sampai 10.000 Dollar Eh Mohon Maaf Tidak Sampai 1000 Dollar 800 Sampai 1000 Dollar Kenyang Dulu Itu Kalau Saat Ini Jual Beli Tidak Semahal Dulu Cuma Saat Ini Min Lebih Murah Juga Kemudian Mendapatkan Mossad Juga Lebih Mudah Tidak Seperti Dulu Ini Saya Jelaskan Lagi Untuk Untuk Biaya Min 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 Untuk Era Run Untuk Era Rare Ada 1 Dollar Untuk Run Untuk Epic 2,5 Dollar Mystic 7,5 Dollar Untuk Cam Lebih Mulai 0,5 Dollar Epic 1,25 Dollar Mystic 4,5 Dollar Nah Ini Teman Teman Yang Harus Kalian Perhatikan Itu Saat Kalian Menting Harus Kalian Lihat Dulu Harganya Di Market Di Market Plus Aksi Infinity Origin Infinity Jadi Kalau Kalian Jual Harus Lihat Harganya Kayak Ini Epic Kalau Kalian Harganya 8,79 Dollar Kalian Jatuhnya Masih Untung Soalnya Kalian Cuman Habis Mendingnya 1,25 Tapi Harganya 8,8 Dollar Jadi Sampai Kebalik Biaya Mendingnya 1,25 Dollar Kalian Ternyata Itemnya Lagunya Semua 1 Dollar Kalian Itu Malah Rugi Jangan Sampai Seperti Itu Kemudian Untuk Selanjutnya Untuk Pendapatannya Ini Pendapatan Yang Utama Seharusnya Ini Pendapatan Yang Utama Yang Bisa Pasti Cuman Kalian Harus Bekerja Keras Dan Kalian Harus Rata-rata Yang Bisa Masuk Dota Dia Yang Maka Meta Saat Ini Saat Ini Meta Rage Ini Hilang Dari Depan Sampai Belakang Bisa Hilang Jadi Ini Untuk Pendapatan Yang Nomor Satu Era Ini Ada Era 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 Jadi Tiap Era Itu Berbeda Beda Era Akhir Itu Yang Paling Banyak Banyak Era Epik Sama Era Era Final Jadi Satu Session Itu Ada Empat Era Setiap Era Berbeda Beda Kalau Kalian Contoh Kalian Bisa Masuk Top 10 Aja Dapat 60.000 MAX Ini MAX Ini Satunya Banding Seribu Jadi Kalau Kalian Dapat Seribu MAX Itu Sama Dengan 1 AX Jadi 60 AX Dikali Berapa Sekarang Haripatnya 80 Atau 90 Ribuan Berapa Itu Sekitar Kalian Hitung Sendirilah Dapatnya Banyak Seti Kalau Kita Kita Ya Kalau Saya Biasanya Target Cuma Dikit Bisa Masuk Top 1300 Sampai 3 Era Bisa Lumayan Juga 4 Sampai 3 5 6 7 8 8 9 10 11 12 Dapat Kurang Lebih 13 AX Setiap Kehirah Ya Lumayan Lah Jika Kalian Bisa Kabung Dapat 13 AX Kemudian Dapat Jual Beli Run Encham Itu Gajah Kalau Kalian Hoki Ya Dapatnya Banyak Kemarin Saya Dapat Baterai Satu Item Kurang Lebih Satu Juta Sudah Untuk Pendapatannya Dari Situ AX Kalau Untuk Pendapatan Jual Beli Aksi Breeding Masih Sama Kayak Dulu Di Aksi Klasik Jual Beli Seperti Di Market Dulu Jadi Kalau Jual Beli Aksi Kalian Harus Pintar Untuk Baca Meta Kalau Kalian Salah Baca Meta Bisa Malah Boncos Jadi Kalau Kalian Ingin Pertanya Untuk Lanya Mungkin Saya Bisa Kalian Tinggalkan Komentar Di Bawah Sekian Dari Penjalanan Saya Semoga Bermanfaat Dan Semoga Kalian Mendapatkan Tuhan Semoga Banyak Jangan Sampai Boncos Segitu Aja Jangan Lupa Like And Subject Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai